Kejari Denpasar menetapkan dua orang tersangka dalam kasus LPD serangan. Dua orang tersangka berinisial IWJ selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan NWSI selaku Tata Usaha LPD Desa Adat Serangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Kasi Intel Kejari Denpasar Iputo Eka Suyanta mengumumkan telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus LPD serangan. Dengan penyidik sudah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menentukan tersangkanya. Berdasarkan hasil penyidikan yang diperkuat dengan ekspos perkara, Dua orang tersangka berinisial IWJ selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan NWSI selaku Tata Usaha LPD Desa Adat Serangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Modus yang dilakukan pelaku adalah mempergunakan dana LPD Desa Adat Serangan tidak sesuai dengan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja LPD Desa Adat Serangan. Disamping itu, para tersangka tidak mencatatkan pembayaran bunga atau piutang pada buku kas LPD Desa Adat. Para tersangka membuat laporan pertanggungjawaban, khususnya laba usaha tidak real dengan hasil pembagian hasil jasa produksi tidak sesuai dengan ketentuan. Dari penggunaan dana yang tidak sesuai tersebut, para tersangka membuat 17 kredit fiktif dan melakukan manipulasi pencatatan buku kas. Tersangka dinilai menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan laporan penghutangan kerugian keuangan, negara diketahui akibat perbuatan para tersangka tersebut merugikan keuangan negara. CQ keuangan LPD Desa Adat Serangan senilai 3 miliar 749.118.000 rupiah. Jaksa penyidik pada kejasaan negeri dan pasar pada hari ini menetapkan 2 tersangka yang berinisial IWJ selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Dan yang lagi satu, inisial NWSY selaku Tata Usaha LPD Desa Adat Serangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Dalam perkara ini mereka disangkakan pasal 2 ayat 1, pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi CIS pasal 55 ayat 1 KUHP CIS pasal 64 ayat 1 KUHP.